Dua pria nekat menyelundupkan narkoba jenis ekstasi atau INEX sebanyak 2.912 butir dengan cara melilitkan barang haram tersebut ke badannya dengan bantuan korset yang telah dimodifikasi. Dua pria ini ditangkap tim interdiksi terpadu dari DITRES narkoba Polda Kalbar dan APSEK Bandara Supadio, Kuburaya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023. Saat itu petugas melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan seorang pria inisial RR dari hasil pemeriksaan X-ray. Petugas mencurigai bahwa ada barang terlarang di badan RR. Dengan disaksikan dua orang saksi, kemudian petugas DITRES narkoba dan petugas APSEK melakukan penggeledahan. Hasilnya ditemukanlah narkotika jenis INEX sebanyak 1.000 butir yang disimpannya di dalam korset. Selain itu petugas juga turut mengamankan seorang pria inisial AM yang merupakan teman RR berikut serta korset yang berisi narkotika jenis INEX sebanyak 1.912 butir. AM ditangkap ketika sedang duduk di ruang tunggu keberangkatan. Itu kita berhasil melakukan kegiatan penangkapan, penggeledahan terhadap dua orang yang melakukan atau enggak membawa INEX. Jadi masing-masing orang itu punya dibekali dengan INEX yang dililipkan di badannya. Dari pola yang sudah dilakukan, satu orang baru pertama kali dan satu orang lagi sudah sering kali. Korset itu, korset yang memang dimodifikasi untuk digunakan. Dari kedua tersangka ini RR diketahui baru satu kali melakukan pengiriman barang sedangkan AM telah lebih dari satu kali. Jalur pengiriman yang dilewati AM tak hanya di Kalbar tapi sudah sampai ke wilayah Sumatera. Sementara ribuan barang haram tadi diduga tujuan akhirnya akan dikirim ke Pulau Dewata Bali. Mulitpon TV memberitakan. Mulitpon TV memberitakan. selamat menikmati